Kalau tadi kasus ilegal lodging, nah ini ada kasus ilegal drilling di Sungai Bahar yang kemarin nih. Pasca melakukan pengrebekan dan 11 orang ditambang minyak ilegal di desa Bukit Sumbur kemarin, polisi akhirnya menetapkan 10 orang diantaranya sebagai tersangkau nih. Hahaha, makan lu. Yang mana informasi ya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Setelah mengamankan 11 bekerja tambang minyak ilegal di desa Bukit Sumbur kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Murujambi pada selasa 6 September 2022 lalu, tim subdit 4 di PTR Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi akhirnya menetapkan 10 orang diantaranya sebagai tersangka dalam aktivitas ilegal tersebut dan satu orang lainnya dikenakan wajib lapor. Hal ini diakui Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Polkristian Tori yang menyebut bahwa penetapan tersangka terhadap 10 orang tersebut berdasarkan perannya masing-masing. Kombes Tori menegaskan bahwa pihaknya akan tetap melakukan pengejaran terhadap pemilik atau pemodal dalam aktivitas tambang minyak ilegal ini sesuai keterangan yang diterima pihaknya dari 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka dan sudah kita tahan, ada dia untuk jalani proses pendidikan. Untuk yang satu orang itu, Pak? Satu orang dia wajib lapor. Karena aturan hukum yang kita pelajari dan kita dalami ternyata saksinya administrasi, namun yang 10 orang itu saksinya bidana. Terlibatannya di situ apa? Sudah kemarin, sebelumnya mereka bekerja. Kita sekarang lagi telusuri siapa pemodalnya, siapa yang menggerakkan mereka, dan siapa yang bertanggung jawab. Sebelumnya, Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi melakukan penggerebekan dan penindakan di tambang minyak ilegal di Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Morujampi. Di tambang minyak ilegal tersebut, polisi menangkap 11 orang pekerja sebagai tersangka, yakni SU, RO, S, IM, LU, JE, BO, DI, DE, AH, dan SR. Dengan barang bukti 7 kendaraan roda 2 yang telah dimodifikasi, 7 pipa canting, 7 rol tali tambang, 7 katrol, 4 pipa bor, 3 pipa galpanis, dan 2 unit trik. Dimasan Jaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.